Intro Jumpa kembali dalam forum National Intelligent Estimates. Pokok bahasan kita pada hari ini adalah kondisi Afganistan saat ini dan potensi ancaman terhadap Indonesia. Sudah hadir di tengah-tengah kami, narasumber Prof. Dr. Haja Amani Lubis, MA. Secara singkat saya akan membacakan riwayat hidup beliau, riwayat pendidikan. S1, Fakultas Bahasa Arab Inggris, Universitas Al-Azhar, Cairo, Mesir, 1988. S2, Sejarah Kebudayaan Islam, IAIN, Sarif Hidayatullah, Jakarta, 1993. S3, Doktor Pengkajian Islam, Sejarah Kebudayaan Islam, IAIN, Sarif Hidayatullah, Jakarta, 2002. Riwayat Pekerjaan, 2011-2013, Deputi Direktur Sekolah Pasca Sarjana Bidang Pengembangan Kelembagaan UIN, Sarif Hidayatullah, Jakarta. 2019-2023, Rektor UIN, Sarif Hidayatullah, Jakarta. Pengalaman Organisasi 2020-2020, Sampai Dengan Sekarang, Anggota Afganistan Indonesia Women Networks. 2018-Sampai Dengan Sekarang, Anggota Majelis Fatwa Uni Emirat Arab Abu Dhabi Uni Emirat Arab. 2016-Sampai Dengan Sekarang, Ketua Majelis Ulama Indonesia, Bidang Perempuan, Remaja, dan Keluarga Indonesia. 2018-2020, Anggota Pengurus Divisi Perempuan Liga Muslim yang berkedudukan di Jeddah, Kingdom of Saudi Arabia. 2016-2020, Anggota Board of Trustees Forum for Promoting Peace in Muslim Society, Abu Dhabi UEA. Kepada narasumber kami pada hari ini, Prof. Dr. Haji Amani Lubis, M.A., kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah amma ba'd. Salam sejahtera untuk kita semua. Mudah-mudahan, sehat, dan juga semangat dalam menjalankan tugas kita sehari-hari. Saya mengucapkan terima kasih atas undangan kali ini oleh Bung Adrian. Tema yang akan dibahas sangat menarik tentang kondisi Afganistan saat ini, potensi ancaman terhadap Indonesia. Izinkan saya bertutur sedikit tentang Afghanistan, bahwa pengetahuan saya tentang Afghanistan berasal ketika masih kuliah S2 di UIN Jakarta, mengkaji sejarahnya situasi politik saat itu di tahun 90-an. Dan hingga kini ternyata di Afghanistan tetap menjadi topik yang menarik dan juga situasinya masih juga belum kondusif di sana. Pada tanggal 15 Agustus 2021 ini terjadi hal besar di Afghanistan, yakni mundurnya secara total pasukan Afghanistan, maksud saya pasukan Amerika Serikat dari Afghanistan. Dan ini didahului dengan adanya perundingan-perundingan yang terakhir adalah di Doha tahun 2020 di bulan Februari. Dalam perundingan itulah terjadi kesepakatan bahwa pasukan Amerika Serikat akan mundur secara total. Dan ternyata memang dilaksanakan oleh Afghanistan dan juga dengan Amerika Serikat pada tanggal 15 Oktober 2021 ini. Terlihat memang bahwa terjadi pengambil alihan kekuasaan antara Taliban dan juga terhadap Presiden Afghanistan yang ada saat itu Ashraf Ghani. Nah, di sini kita perlu memahami lebih dalam lagi bahwa situasi panjang, situasi yang berkepanjangan perang saudara di Afghanistan dan juga masuknya kekuatan internasional di Afghanistan ini tidak menguntungkan siapapun. Terlihat pula bahwa di Amerika juga banyak yang menentang keberadaan pasukan Amerika di Afghanistan. Dan dari Afghanistan juga demikian, Taliban tetap menolak keberadaan pasukan asing dan Presiden serta jajaran pemerintahan yang ada sulit atau tidak mampu mengkompromikan antara keinginan dari dalam khususnya dari Taliban dan juga situasi yang ada di pemerintahan. Dari sinilah terjadi hal-hal yang sebenarnya intinya adalah memberikan kembali kedaulatan kepada Afghanistan untuk mengelola negerinya sendiri. Namun, karena sekarang ini zamannya media sosial dan juga cepatnya informasi menyebar kemudian ada juga informasi yang sepotong-potong sudah disebar sehingga sepertinya situasi yang dilakukan oleh Taliban ini dengan disepakati oleh Amerika Serikat tidak direstui oleh banyak pihak khususnya yang memiliki peran dalam kesepakatan. Pemerintah Indonesia juga menghadiri kesepakatan di Doha dan mendukung perdamaian serta pembangunan yang lebih kondusif di Afghanistan. Dari sini mari kita lihat bahwa apa pengaruhnya pengambil alihan kekuasaan dari pemerintahan yang ada kepada Taliban kepada terhadap Indonesia. Pertama tentu Indonesia yang memiliki politik luar negeri bebas aktif mendukung kemerdekaan semua bangsa di dunia ini. Apalagi Indonesia memiliki hubungan baik, hubungan diplomatik baik dengan Afghanistan dukungan-dukungan di bidang kultural, sosial, kemanusiaan dan itu Indonesia selalu berikan. Bukan politik, Indonesia tidak berpolitik di Afghanistan. Tetapi pemerintah Indonesia mendukung untuk penguatan terhadap status perempuan, penguatan situasi kesehatan bagi masyarakat Afghanistan baik dari segi Taliban maupun yang bukan Taliban. Di sini peran Indonesia terlihat sehingga tahun lalu, tahun 2020 terbentuklah Indonesia Afghanistan Women's Network yang saya Alhamdulillah ada di dalamnya sebagai anggota inisiatif dari Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia serta Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan juga Kementerian Agama Republik Indonesia kita bersatu untuk memberikan fasilitasi terhadap perempuan-perempuan Afghanistan untuk lebih maju dan bisa mengaktualisasikan diri sebagaimana sudah dinikmati oleh perempuan-perempuan di Indonesia Berangkat dari semangat ini, maka saya dan rombongan pernah ke Afghanistan bersama Menteri Luar Negeri, bersama aktivis lainnya, para pakar lainnya untuk memberikan wawasan bahwa kita bersama bisa membantu dari meringankan, meringankan penderitaan di Afghanistan melalui bantuan-bantuan sosial upaya-upaya untuk memberikan beasiswa kepada generasi muda Afghanistan di Indonesia ini banyak disebar di kampus-kampus mahasiswa dan mahasiswi Afghanistan nah disinilah kita melihat apakah ada ancaman terhadap Indonesia dengan adanya situasi di Afghanistan menurut saya karena peran Indonesia adalah peran damai di Afghanistan maka insya Allah ya saya yakin tidak akan menyebar semangat Taliban itu ke Indonesia mengapa saya katakan demikian? karena budaya dan tradisi keislaman di Indonesia berbeda dengan di Afghanistan walaupun disana mengatakan bahwa kita akan mendirikan negara Islam berdasarkan syariat Islam dan bangsa Indonesia umat Islam Indonesia juga menghormati syariat Islam namun tidak serta-merta apa yang ada disana akan diserap atau diambil ke Indonesia dan juga kelompok-kelompok yang ada di Indonesia sudah sangat matang tidak akan juga mengambil misalnya semangat berapi-api dari Taliban ketika menjalankan pemerintahan sekarang ini disana lalu akan berpindah ke Indonesia saya kira juga tidak demikian di Indonesia sudah lebih dewasa dalam berorganisasi dan juga dalam mengatasi hal-hal atau boleh dikatakan misalnya kalau ada konflik dengan pemerintah orang Indonesia sudah lebih maju dan lebih beradab lah jadi saya kira Indonesia perlu mendukung Afghanistan untuk lebih stabil dan memajukan rakyat menyejahterakan rakyatnya dan kelompok Taliban tentu harus juga memahami bahwa kita mitranya yang bukan untuk mengeksporkan kekerasan apalagi konsep-konsep yang tidak bisa diterima oleh bangsa Indonesia dari segala kalangan saya kira ini kita bisa ada mutual benefit antara Afghanistan dan Indonesia Indonesia banyak sumber alam Afghanistan juga banyak sumber alam dari sini kita bisa saling menguntungkan membangun negeri ini daripada hal-hal yang dikembangkan selalu kecurigaan mudah-mudahan kita bisa memperoleh wawasan yang lebih positif tentu saya bukan berarti mendukung pemerintahan Taliban seperti ada di medsos ya sebelumnya tetapi kita lihat saja apakah ke depan Afghanistan betul-betul mampu mendirikan pemerintahan yang bersih yang kuat namun ya kendalanya disana ada kemiskinan kebodohan juga tentang kesehatan juga masih perlu di sangat perlu diperhatikan kesehatan ibu anak ini masih perlu dukungan internasional nah disitulah kita perlu membahas detail juga tentang Afghanistan dan kaitannya dengan Indonesia apa yang bisa diberikan oleh Indonesia itu lebih baik dibahas daripada ada ketakutan dan curiga bahwa Taliban akan mengirim konsep-konsepnya ke Indonesia saya kira kita sudah lebih dewasa daripada hal itu terjadi terima kasih Bung Adrian terima kasih atas undangannya mari kita diskusikan dan mudah-mudahan bermanfaat bagi semua wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ya dari penjelasan ibu tadi perlu kami juga ingin mendengar penekanan atau penajaman dari perspektif Profesor Amani apakah dengan pemerintahan Afghanistan sekarang ini mereka akan kuat dengan menjalankan syariat hukum syariat dan hukum Islam di Afghanistan melihat situasi sekarang ini gimana Profesor ya saya lihat Bung Adrian bahwa di Afghanistan sekarang ini tidak seperti yang lalu kalau dulu sudah memperoleh banyak kritikan bahkan dituduh sealiran dengan Al-Qaeda tapi terus mereka sempat memisahkan diri dari Al-Qaeda sehingga tidak sama dari situ kita lihat sebenarnya Taliban juga masih ya mencari bentuk dan mau mendengarkan suara dari internasional sehingga syariat yang mau diterapkan di masa pemerintahan mereka ini pun bukan syariat sebagaimana yang mereka sudah jalankan di Afghanistan selama ini misalnya tentang perempuan harus memakai pakaiannya burka itu ya seperti apa pakaian nutupi seluruh badan hanya mata yang kelihatan dengan jaring-jaringnya itu yang khas di Afghanistan dan juga dilarangnya perempuan untuk sekolah kemudian ya hal ini menurut saya tidak lagi tapi harus berproses jadi tidak kita bisa juga mengatakan sekarang bahwa Afghanistan akan membolehkan perempuan bebas sekolah kenyataannya mereka tidak memberikan kebebasan ini karena kondisi belum memungkinkan masih miskin mereka tidak bisa membuat sekolah yang terpisah laki-laki dan perempuan kalau dugaan saya paling tidak dalam pendidikan sistem pendidikan laki-laki dan perempuan itu dipisah tetapi untuk melakukan itu pun mereka tidak punya uang tidak punya dana sehingga sementara ini ya perempuan gak boleh sekolah biar laki-laki saja tapi bukan berarti pemerintahan sekarang tidak memperhatikan perempuan sebagaimana di awal waktu bulan Agustus lalu sudah dicanangkan bahwa akan memberikan perempuan posisinya dalam pemerintahan dalam pendidikan dunia kesehatan diperhatikan tapi karena masih tidak kondusif jadi sekarang ini dalam proses jadi belum kelihatan seperti apa pemerintahan di Afghanistan sekarang apakah mereka akan lebih terbuka Bu? saya kira iya jadi dengan adanya sekarang ini dalam kondisi pemerintahan dan politik yang belum stabil ekonomi belum stabil mereka akan terbuka dengan dunia internasional tetapi juga bertahap mereka masih pilih-pilih sekarang temannya untuk mengoperasikan bandara dipilihlah Qatar ya sebagai mitranya untuk membenahi bandara kemudian untuk ekonomi pasokan-pasokan bahan dasar mungkin dari Iran jadi masih memilih tetangga yang terdekat dan juga yang kira-kira tidak menuntut banyak dari pemerintahan yang ada sekarang kalau mungkin negeri lain atau misalnya Amerika atau Perancis misalnya mau membuka sekarang hubungan pasti banyak menuntut harus HAM ditegakkan HAMnya juga seperti yang dari barat harus misalnya ya banyak hal ya seperti nilai-nilai internasional diterapkan saya kira itu belum bisa diterapkan di Afghanistan sekarang kemudian kan tidak terlepas dari geopolitik di Asia Tengah kita lihat juga China sudah masuk berusaha untuk masuk ke sana dan Amerika seakan-akan dengan sekutunya barat melihat ini sebagai suatu perebutan kepentingan di Afghanistan bagaimana menurut Ibu kira-kira pemerintah Afghanistan sekarang ini akan condong ke Rusia lagi seperti dulu dengan China atau bergening dengan Amerika Serikat dan negara-negara barat lainnya ya ya China memang tetangganya ya tetangga Rusia juga sangat dekat Amerika dan sekutunya agak lebih jauh tapi menurut saya mereka sudah belajar dan akan berhati-hati tidak serta-merta harus condong kepada China dan Rusia meninggalkan Amerika Serikat karena walaupun bagaimana telah belasan tahun atau puluhan tahun Amerika Serikat di Afghanistan sudah banyak SDM yang memang sudah terbiasa dengan didikan Amerika Serikat dan pemerintahan saya kira semua beberapa menteri perempuan yang saya kenal itu juga didikan Inggris ya didikan Amerika jadi memang tidak bisa kita putuskan atau kita bayangkan mereka akan ke China saja ada beberapa kemaslahatan atau apa yang kemaslahatan itu artinya ya kepentingan terhadap China tentu misalnya untuk membangun negeri perlu disana jalan-jalan infrastruktur lah ya infrastruktur mungkin pembiayaannya dari China Rusia akan dari sisi tertentu jadi setiap negara akan dilihat sumbangan apa kepada Afghanistan yang diperlukan ini yang saya lihat juga terhadap Indonesia juga begitu Indonesia diperlukan untuk pemberdayaan perempuan ekonomi perempuan dan juga kesehatan paksi-paksi di sana dalam itu kan banyak juga di Afghanistan dan sampai saat ini kan masih mereka ada pemboman di mana-mana khususnya Islamic State organisasi dari pecahan isi sebelumnya dan menurut penilaian ibu gimana mereka bisa menyusun suatu pemerintahan yang kuat dengan melibatkan pemerintahan sebelumnya paksi-paksi sebelumnya yang kita tahu bahwa mereka ini kan contoh ke Amerika gimana ibu melihat ada peluang untuk mereka bersatu atau tidak atau Taliban akan sendiri membangun Afghanistan menurut saya juga mereka akan bergabung merangkul semua pihak sebagaimana waktu mau pembentukan pemerintahan juga Taliban berkonsultasi dengan senior-senior dan itu adalah seperti Hikmatiyar seperti yang lain presiden yang sebelumnya si Abdullah ya kalau nggak salah ya itu adalah pemerintahan Afghanistan sebelumnya dan itu sudah didukung oleh Amerika mereka berkonsultasi karena mereka tidak ada SDM-nya kemampuan untuk memimpin pemerintahan modern itu tidak mampu ya jadi kira-kira mereka kembali ke doha agreement atau bagaimana atau mereka akan tidak sepakat atau tidak melihat doha agreement itu persetujuan doha 2020 itu sebagai suatu landasan yang kuat untuk membangun Afghanistan ke depan saya kira justru harus doha agreement itu yang dipegang ya jadi pasukan Amerika mundur tetapi bukan bermusuhan ya jadi tetap akan cuma perlu waktu aja perlu waktu untuk saling apa menenangkan diri jangan emosional sehingga nanti pemerintahan Taliban ini di Afghanistan yang baru bisa bermitra dengan rekan-rekannya jadi Amerika juga menurut saya perlu waktu untuk terus nanti terjun lagi ke Afghanistan kalau sekarang ini kan pasukannya tapi nanti bantuan-bantuan karena di kawasan timur tengah itu kita lihat gasnya yang sangat banyak minyaknya juga dan itu sudah dibangun juga oleh Amerika Serikat disana baik itu perusahaan-perusahaannya disana tentu tidak ingin juga semuanya rugi tetapi mereka akan berusaha masuk lagi untuk mengembangkan ya kembali lagi kepada Indonesia posisi Indonesia bagaimana Profesor Ramani melihat sebenarnya posisi Indonesia secara politik bagaimana kemudian apa yang harus diperbuat untuk membantu pemerintahan Afghanistan ya terima kasih ini pertanyaan sulit memang ya tapi selama ini posisi Indonesia setahu saya Indonesia adalah mendukung perdamaian di Afghanistan Indonesia tidak melihat secara negatif perubahan yang ada karena semua itu sudah dilalui dengan proses kesepakatan di Doha dan di tempat-tempat lainnya Indonesia sangat berperan melalui kementerian luar negeri melalui kebijakan Presiden sejak lalu yang lalu dan yang sekarang juga Presiden Jokowi juga sudah pernah ke Afghanistan itu menandakan bahwa hubungan antara dua bangsa erat dan banyak potensi yang bisa dikembangkan budaya, kultural, pendidikan, tadi kesehatan jadi ke depan Indonesia tetap mengambil posisi itu menurut saya seperti itu terima kasih Profesor Amani untuk pencerahan dan diskusi kita pada hari ini terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih